Beda jauh. Kalau misalkan dari 2013 waktu itu kita ada inflow. Semenjak GFC, itu kita ada inflow sekitar 23 bilion dari 2008 sampai 2013. Saat ini, even sebelum taper ini, kita sudah dapat outflow tahun kemarin karena ada COVID crisis, sekitar 14 bilion. Jadi dulu masuk, sekarang aja sebelum taper aja sudah keluar. Itu salah satu yang penting. Yang lainnya juga situasi makronya saat ini berbeda. Jadi tidaklah situasinya benar-benar sama dan bahkan dikatakan konteksnya sangat berbeda dari dulu dengan sekarang. Oke, sejumlah ekonom termasuk juga LPS saat diwawancara oleh CNBC Indonesia ini mengatakan bahwa sebenarnya tapering of the Fed ini potensi risiko outflow memang ada. Tapi di sisi lain ini juga mengindikasikan pemulihan ekonomi Amerika Serikat global dan juga termasuk Indonesia. Kalau di mata Anda seperti apa Pak Ari? Kalau di mata saya begini, kalau pertama ya dulu tapering-tapering itu menjadi isu karena di Fed sendiri di waktu itu dikatakan ada masalah dalam sisi bagaimana mereka mengkomunikasikan apakah dalam pengurangan bond dan penaikan suku bunga itu waktu itu komunikasinya tidak sebaik. Saya rasa sekarang lebih baik. Dari sisi kita itu kalau dibilang outflow, ya kemungkinan itu selalu ada tetapi itu sudah dari level yang jauh lebih rendah dibanding dari level maksud saya posisi asing di Indonesia itu jauh lebih rendah dibanding waktu sebelumnya. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah situasi makronya berbeda. Contoh paling gampang ya, itu inflasi pada waktu itu di akhir 2013 itu 8,5%. Di kita sekarang 2%. Waktu itu 10-year bond kita yieldnya 8,5%. Sekarang 6,5%. Anda bisa bandingkan inflasi kita 2,5%, 10-year bond kita saat ini 6,5%. Dulu inflasi 8, 10-yearnya 8,5%. Jadi mepet. Kalau sekarang itu spreadnya lebar sebenarnya. Jadi saya rasa tidak semudah itu juga untuk mengurkirakan potensi outflow yang besar. Ya, situasinya berbeda ya Pak. Jadi bisakah kita katakan bahwa sebenarnya pasar keuangan Indonesia masih cukup atraktif di tengah bayang-bayang risiko tapering off itu Pak? Sebenarnya kalau dari sisi kita saya rasa cukup besar ya. Kalau Anda lihat sendiri, time deposit lah contohnya. Time deposit kita 2,5%. Sementara kalau kembali lagi, 10-year 6,5% itu spreadnya juga lebar sekali. Kalau dulu time depositnya mungkin sekitar 8. Jadi Anda bisa lihat di sini kelebaran ini sebenarnya cukup untuk menunjukkan bahwa dari sisi attractiveness yield kita yang 10-year itu cukup besar. Sehingga kalaupun ada dampak inflasioner sebagai akibat uang keluar, perlemahan rupiah, itu spreadnya masih cukup lebar sebenarnya untuk menahan perbedaan antara inflasi dengan 10-year bond yield itu. Ya kalau soal nilai tukar rupiah nih Pak, seperti apa Anda melihat ketahanannya di tengah bayang-bayang sentimen tapering off? Nah nilai tukar rupiah ini memang selalu menjadi isu yang penting lah begitu ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya buat kita, saya termasuk yang yakin bahwa nilai rupiah itu menjadi secondary of importance dibandingkan dengan bond yieldnya. Bond yield kita itu di 6,5 itu sebenarnya cukup besar, sudah cukup mahal dibandingkan dengan pertumbuhan GDP nominal kita. Sehingga untuk pemerintah, saya rasa mereka akan lebih memprioritaskan penahanan supaya bond yieldnya ini tidak naik dibandingkan dengan kursus, kursus, pelemahan kursus, panjang pelemahan kursus itu tidak sampai pada level yang ekstrim. Jadi kalau dibilang pelemahannya bagaimana, saya rasa memang ada aja sih kemungkinan pelemahan, tapi tergantung lah, tergantung pertumbuhan ekonomi pada saat itu, tergantung pertumbuhan ekonomi tahun depan. Nah sekarang aja misalnya, kita lihat loan growth-nya aja, April ke April tahun lalu aja hampir bisa dikatakan nol begitu. Jadi kebutuhan dolar kan juga enggak. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan gabungan dari berbagai kondisi nanti pada saat itu diumumkan apakah misalnya kebutuhan dolar kita cukup besar sebenarnya. Kalau enggak besar ya mungkin juga enggak dampak banyak sih. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita enggak besar. Kalau tahun 2013 itu sekitar 5,8 gitu. Tahun ini kan hanya 4,5 begitu perkiraannya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys!